Selamat datang kembali di channel saya, Kok Kalai Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya men-stack jambu madu hijau tanpa menggunakan obat perangsang akar Nah langsung saja kita ke langkah pertama Langkah pertama kita memilih entres Entres dengan daun yang sudah tua Nah ini contoh seperti ini, ini sangat baik jika kita lakukan untuk stack Nah ini saya sudah mengambil beberapa entres yang akan saya selanjutnya Nah selanjutnya kita akan men-stack dengan menggunakan media tanah, pasir, dan abu Media tanam saya menggunakan aqua glass bekas Media ini tidak saya lho sengaja, tidak saya lho bangi Nah setelah tanah kita isi dalam aqua glass Selanjutnya kita tanam dengan entres tadi Kemudian tanahnya kita padatkan Usahakan sepadat semaksimalnya Oh iya tanah ini adalah tanah yang sedikit dilembabkan Soalnya nanti setelah selama dalam penyimpanan dalam plastik besar Kita tidak akan menyiramnya Nah inilah stack-stack jambu madu Nah masih ada beberapa adisi Satu lagi, oke selanjutnya kita masukkan Semua stack-an tadi Kedalam wadah plastik Atau kedalam plastik yang besar Nah seperti ini Bisa kita lihat dengan jelas Setelah itu plastiknya kita tutup Dan kita ikat menggunakan tali rapia Kita ikat serapat mungkin Agar udara tidak keluar masuk dari dalam Bertujuan agar penguapannya Bertujuan agar tidak terjadi penguapan yang terlalu tinggi Lima minggu kemudian Saatnya kita cek Jambu madu hijau Hasil stack-an kita Nah ini adalah hasil Stack Jambu madu Kita yang kemarin Nah ini bisa kita lihat dengan jelas Ada beberapa Yang sudah mengeluarkan daun yang hijau Yang muda Oke langsung aja kita cek Kita angkat Apakah sudah mengeluarkan akar atau belum Langsung kita angkat Apakah sudah mengeluarkan akar atau belum Pohonnya masih kelihatan segar Daunnya juga masih hijau Nah ini kita bisa lihat dengan jelas Sudah mengeluarkan akar Akarnya cukup besar dan cukup banyak Nah ini bisa kita lihat dengan jelas Ini akarnya besar-besar Oke tunggu dulu kamera fokus Oke Ini bisa kita lihat dengan jelas Akarnya besar dan banyak Oke kita langsung masuk ke langkah selanjutnya Saatnya Kita pindahkan ke media polybag Yang sudah kita Pilih tadi Yang akarnya sudah pada tumbuh Saatnya kita pindahkan ke media yang lebih besar Yaitu polybag Agar perkembangan akarnya lebih bagus Dan pertumbuhan daunnya dan batangnya juga Lebih bagus Nah beginilah hasilnya Tanahnya sedikit kering Karena tidak disiram-siram Tapi akarnya tumbuh dengan bagus Nah bisa kita lihat dengan jelas Ini akarnya sangat bagus Nah Selanjutnya kita isikan tanah ke dalam polybag Nah selesai Beginilah Cukup gampang kan Untuk Stek jambu madu hijau Tanpa menggunakan Obat-obatan Sekian tips dan trik dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe Like Share Comment See you next time See you next time Sub indo by broth3rmax